oke teman-teman yang bisa untuk on cam gitu ya silahkan untuk on cam biar kita bisa saling kenal juga nih oke nah karena udah di jam 19.07 aku mengucapin selamat datang di webinar gratis dari edward ya malam hari ini oke sebentar oke selamat datang di webinar gratis edward ya seperti biasa edward itu di setiap hari selasa malam di jam 19.00 kita ada webinar gratis nih teman-teman topiknya juga berbeda-beda gitu ya pengisinya juga berbeda-beda dari mentor-mentor edward nah malam hari ini kita webinarnya itu judulnya how to conduct proper usability testing bersama dengan kak Fendi Vendira nah sebelumnya kita mau menyapa kak Fendi dulu nih kak Fendi mana nih kak Fendi halo kak Fendi oke kak Fendi juga sudah halo halo semuanya oke kak Fendi mungkin bisa berkenalan secara singkat dulu nih kenalan dengan teman-teman sebelum kita mulai untuk webinarnya oke halo semuanya salam kenal aku lihat ini beberapa dari luar Pulau Jawa ya ada yang dari Kalsel kalau gak salah tadi ya salam kenal ya teman-teman semuanya kenalin nama ku Fendi ya aku sekarang kerja sebagai produk researcher gitu sih oke nanti kenalan lebih lanjut di belakang kali ya oke di belakang dimana nih mungkin mau diberikan untuk kontaknya kak Fendi ya oke nah sebelum kita lanjut nih ini katanya putus-putus nih teman-teman mungkin bisa konfirmasi apakah sinyalnya sudah bagus gitu nanti kalau misalnya di tengah-tengah webinar gitu ya putus-putus nanti teman-teman boleh banget nih konfirmasi via chat zoom aja nih biar kita tahu gitu ya oke tadi kak Fendi udah berkenalan aku juga lupa nih sampaian memperkenalkan diri ya perkenalkan aku moda yang akan jadi MC webinar pada malam hari ini gitu ya aku kak Fendi dan juga kak pelitan nanti sebagai moderator kak Fendi sebagai pengisi webinar yang akan nemenin kalian nih di webinar Edward pada malam hari ini nah sebelum kita mulai gitu ya teman-teman juga aku minta teman-teman untuk berkenalan via chat zoom gitu ya memperkenalkan diri nama usia dan asalnya dari mana aja nih teman-teman mungkin bisa di absen dulu nih ada gak yang dari Yogyakarta oke buat yang mau sholat isya dulu boleh nih teman-teman oke ada yang dari Yogyakarta gak nih kita dari Yogyakarta nih untuk Edward kita kan domisilnya di Yogyakarta nih teman-teman oke ada yang dari Yogyakarta yang dari Sumatera atau Kalimantan mungkin bisa absen dulu nih via chat zoom nih teman-teman sebelum kita mulai oke nah ada yang dari Medan oke nah sebelum kita lanjut gitu ya mungkin aku mau jelasin dulu untuk webinar pada malam hari ini nanti pertama ada pembukaan dari aku sendiri dan nanti akan ada juga penjelasan singkat nih terkait dengan Edward jadi kan mungkin buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih terkait dengan Edward kan kalian harus kenalan dulu nih bersama dengan Edward gitu ya setelah itu nanti akan ada pemaparan materi oleh Kak Fendi nanti juga ada sesi Q&A langsung nih sama Kak Fendi-Fendira yang akan dipandu oleh Kak Pelita nanti juga akan ada door price nih teman-teman jadi teman-teman harus stay tune gitu ya nanti akan ada hadiah nih buat teman-teman yang menang door price-nya gitu nah sebelum kita lanjut nih ke sesi selanjutnya ya ke sesi webinar oleh Kak Fendi mungkin aku mau jelasin sedikit nih teman-teman terkait dengan Edward oke sebelumnya aku mau konfirmasi juga nih kira-kira untuk share screen yang aku perlihatkan ini udah terlihat atau belum ya jadi teman-teman bisa konfirmasi langsung aja via chat zoom nih oke udah terlihat ya teman-teman ya oke aman ya oke nah langsung aja nih teman-teman oke langsung aja aku mau ngasih tau nih sebenarnya Edward itu apa sih jadi untuk Edward sendiri kita itu adalah platform e-learning ataupun platform pembelajaran yang nanti akan membantu teman-teman nih mulai dari teman-teman belum ada basic gitu ya karena di kita sendiri gak mengharuskan teman-teman ada basic karena pembelajarnya benar-benar dari nol banget gitu ya kita berikan pembelajaran nanti 3 sampai dengan 4 bulan tentunya mentor-mentor di Edward ini adalah praktisi di dunia kerja jadi mereka itu berpengalaman teman-teman di bidangnya masing-masing gitu ya jadi nanti kalian akan dibimbing langsung oleh mentor setelah itu nanti setelah pembelajarannya selesai itu nanti kalian akan langsung untuk kita salurkan bekerja bahkan gitu ya kalian nanti mendapatkan jaminan untuk penyaluran kerjanya ini 100% akan terus kita bantu sampai nanti teman-teman benar-benar tersalurkan bekerja jadi Edward itu kita bukan hanya memberikan pembelajaran tapi juga penyaluran kerja gitu ya dan nanti di Edward juga kita ada beberapa nih teman-teman paket-paket yang kalian bisa menyesuaikan nih kalian butuhnya dimana butuh upgrade skill mungkin atau mungkin butuh penyalurannya aja atau butuh penyaluran dan juga pembelajaran nanti teman-teman bisa pilih sendiri gitu ya jadi Edward ini bukan hanya memberikan pembelajaran tapi akan banyak lagi nih fasilitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalian oke nah disini ini adalah data kita di tahun 2021 sudah ada lebih dari 11.429 perusahaan lebih dari 11.789 user lebih dari 145 mentor dan lebih dari 159 orang yang sudah lolos isa ya sementara ini aja udah di tahun 2022 jadi datanya ini memang di data 2021 sekarang mungkin udah jauh lebih banyak lagi teman-teman dan untuk harim partner dan juga mentor-mentor dari Edward ini kita sangat banyak ada dari Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Ruangguru, Link Aja, Grab, Kedate, Stop Score dan masih banyak lagi dimana untuk penyaluran kerja di Edward itu kita nanti juga dijamin 100% nih jadi ketika kalian baru daftar pun teman-teman nanti sudah mendapatkan jaminan untuk penyalurannya ini 100% walaupun belum ada skill gitu ya nggak masalah semuanya tetap mendapatkan jaminan penyalurannya 100% 100%nya itu nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan kelas itu akan terus kita bantu sampai nanti teman-teman benar-benar tersalurkan bekerja jadi nanti akan kita di kelas penyaluran gitu ya setelah menyelesaikan kelas masuk ke kelas penyaluran akan kita berikan bimbingan nih terkait dengan soft skill, upgrade CV, link in gitu ya tips dan trik wancara dan juga portfolio-nya pada saat kelas gitu ya nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kita bantu untuk update dan bahkan nanti ketika teman-teman nanti wawancara kepada perusahaan gitu ya misalnya nih gagal gitu ya akan terus kita bantu nih sampai nanti teman-teman benar-benar tersalurkan kerja karena kita juga memberikan jaminan untuk penyaluran kerjanya 100% nah ini adalah testimoni ya dari alumni Edward yang pertama ini ada dari Kak Muhammad Anik Yayudin jadi Kak Anik ini adalah alumni Edward teman-teman yang tersalurkan di perusahaan Tokopedia dengan gaji lebih dari 10 juta jadi Kak Anik ini tersalurkan sebagai programmer di Tokopedia dan untuk gajinya udah lebih dari 10 juta nah untuk testimoni yang kedua kita ada dari Kak Fais Rashid jadi untuk Kak Fais ini adalah alumni Edward juga ya yang tersalurkan di perusahaan Astra International sebagai programmer juga dan gajinya ini udah lebih dari 8 juta nah terkait dengan kelas gitu ya di Edward itu kita ada 5 kelas nih teman-teman yang pertama ada kelas UI UX Designer untuk UI UX sendiri ini nanti adalah profesi yang tugasnya mereset dan membuat tampilan dari suatu aplikasi nah selanjutnya juga ada programmer untuk programmer sendiri nanti adalah profesi yang tugasnya membuat ataupun melalui suatu aplikasi dan di Edward untuk programmer ini kita ada 2 kelas jadi kita ada kelas Laravel XVue.js dan juga Mern atau React.js dan Na.js nah untuk kelas yang keempat kita ada kelas KIA Engineer tadi kalau misalnya programmer udah buat dan mengelola aplikasi KIA Engineer ini adalah yang ngecek nih kualitas dari aplikasi yang udah dibuat oleh seorang programmer ya seperti errornya bagaimana, awur, sistem, dan lain sebagainya oke ini bisa di-mute dulu ya Kak Irma ya oke untuk kelas yang kelima kita ada kelas digital marketing dimana untuk digital marketing sendiri ini nanti adalah profesi yang tugasnya untuk melakukan marketing dengan pendekatan serba digital ya seperti iklan Facebook Ads, social media marketing gitu ya CEO, email marketing, dan lain sebagainya oke nah terkait dengan metode pembelajaran sendiri di Edward itu kita metode pembelajaran blended learning nih teman-teman jadi untuk blended learning ini memang online nanti teman-teman belajar melalui video pembelajaran yang ada di website-nya kita edward.id nanti ada myclass gitu ya oke jadi nanti ada myclass teman-teman bisa belajar kalau misalnya ada yang bingung atau ingin ditanyakan nanti teman-teman boleh banget nih untuk langsung di WhatsApp aja mentornya ditanyain kepada mentornya dan kalau misalnya nih pertanyaan kalian gak bisa terselesaikan via chat WhatsApp nanti teman-teman boleh banget nih untuk minta mentoring one-on-one dengan mentor gitu ya tinggal disepakati aja nih bersama dengan mentornya tiap minggu nanti juga akan ada rutin nih live mentoring bersama dengan mentor dan teman-teman yang lain kalian boleh banget nih untuk menanyakan terkait dengan pembelajaran tugas gitu ya mentor juga pastinya akan mereview kegiatan pembelajaran kalian selama satu minggu nah nanti juga akan ada tugas ya jadi tiap materi itu akan ada tugasnya nah tugasnya itulah yang akan dijadikan mini portfolio untuk melamar pekerjaannya oke nah terkait dengan metri pembayaran gitu ya ini ada metri pembayaran reguler dan ISA tapi untuk benefitnya nanti kurang lebih sama teman-teman teman-teman nanti akan mendapatkan puluhan video pembelajaran yang lengkap ada pendampingan dari mentor akan mendapatkan sertifikat penyaluran kerja bahkan pendampingan di di awal karir jadi ketika teman-teman nanti sudah bekerja di awal karir teman-teman masih bisa untuk konsultasi dengan mentornya nah untuk metri pembayaran yang pertama ini ada reguler untuk reguler sendiri nanti harganya itu di 6,6 juta tapi kebetulan kita lagi ada promo di akhir tahun sampai di 30 Desember 2022 nanti teman-teman akan mendapatkan potongan cicilan 6 kali potongan 300 ribu jadi dari 6,6 juta cuma 6 juta 300 ribu aja dan untuk yang reguler kita juga ada yang cicilan 1 kali 2 kali dan 3 kali nanti harganya dari 6,6 kita potong 900 ribu jadi nanti cuma 5 juta 700 ribu aja untuk yang reguler ini juga persyaratannya cukup mudah cukup dengan mengirimin foto KTP, kartu keluarga, NPWP dan mentransfer cicilan awalnya sesuai dengan pilihan kalian yang mau cicilan berapa kali nanti sudah bisa untuk memulai kelasnya nah untuk yang reguler kita nanti juga tidak ada batasan usia dan tidak ada jaminan dan untuk penyaluran kerjanya fleksibel banget nih kalau teman-teman mau langsung disalurkan bekerja boleh gitu ya mau disalurkan bekerja misalnya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi nanti juga boleh nah untuk metode pembayaran yang kedua kita ada ISA atau income sharing agreement dimana nanti teman-teman boleh banget nih misalnya nih baru job seeker gitu ya misalnya baru lulus kuliah, lagi job seeker gitu terkendala biaya, teman-teman nanti boleh banget nih untuk pembelajaran dulu dan bayarnya nanti setelah teman-teman bekerja ataupun berpenghasilan nah untuk ISA sendiri nanti ini harganya di 12 juta tapi bisa dicicil sampai dengan 12 kali yaitu 1 juta rupiah per bulannya ketika nanti teman-teman sudah bekerja ataupun berpenghasilan gitu, tapi untuk ISA kita memang ada persyaratan tambahan ya teman-teman untuk usia itu 17 sampai dengan 28 tahun memberikan komitmen ya jadi komitmen ini nanti menjadi tolong ukur mentor memilih siswa karena memang untuk ISA itu kan kita pembayarannya di akhir ya jadi di awal mentor itu melihat siswanya dari komitmen ataupun jaminannya kenapa harus ada jaminan juga untuk melindungi hak mentornya gitu ya teman-teman nah untuk jaminannya ada 4, ada ijasa asli terakhir ada uang jaminan 1 juta rupiah di Alpatihan, MOU dan juga kontak penjamin dan untuk yang materi pembayaran ISA nanti setelah pembelajarannya selesai juga kalian harus langsung siap untuk disalurkan bekerja gitu, nah tapi gak cuma sampai situ ya khusus di bulan Desember nih di akhir tahun kita juga ada yang terbaru kita ada full course dari Edwork harganya jauh lebih affordable nih teman-teman cuma di 3 juta aja bisa dicicil sampai dengan 3 kali 1 juta rupiah saja per bulannya untuk yang full course ini nanti benefitnya teman-teman akan dapetin materi yang lengkap sama aja kayak yang materi regular ataupun ISA nanti teman-teman juga akan ada tugas-tugas yang akan dijadikan portfolio ada pendampingan dari mentor nanti ada grup konsultasi dengan mentor ada live class 2 kali dalam 1 minggu perbedaannya yang full course ini nanti sistemnya batch batch pertama itu dimulai di Januari 2023 dan untuk yang full course kita memang tidak memberikan jaminan penyaluran 100% tapi teman-teman nanti dapetin database hiring partnernya Edwork jadi teman-teman bisa apply sendiri nih nanti kalau misalnya pengen mendapatkan pekerjaan bisa apply dari database hiring partnernya Edwork gitu, nanti teman-teman juga yang full course ada dapet sertifikatnya juga gitu ya perbedaannya ya full course waktu pembelajarannya 3 bulan kalau yang regular dan ISA itu nanti waktu pembelajarannya 3 sampai dengan 4 bulan oke nah setelah aku jelasin gitu ya sekarang aku mau buka sesi Q&A teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya aja nih langsung via chat zoom ataupun langsung di unmute aja oke dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ya silahkan untuk ditanyain aja sekarang oke sambil menunggu nih untuk pertanyaan dari teman-teman mungkin aku mau jelasin juga nih gimana sih cara daftar di Edwork ya jadi nanti mungkin kalian setelah webinar gitu ya dengan Kak Fendi kalian tertarik nih pengen join di kelasnya Kak Fendi teman-teman nanti silahkan langsung buka website-nya Edwork gitu ya teman-teman buat accountnya dulu login setelah itu nanti buka website edwork.id klik daftar nah pilih kelasnya mau kelas apa gitu ya misal UI UX Designer oke setelah itu nanti klik lanjut nah ini adalah kode referral gitu ya ini biasanya dari alumni Edward sih teman-teman jadi kalau misalnya nggak ada klik next klik next aja masukin nomor whatsappnya usianya saat ini berapa gitu ya sekarang tinggalnya dimana nih misal yuk ya klik next pertama kali tau eduro dari mana klik next apakah pernah belajar di tempat lain gitu ya silahkan diisi aja nih teman-teman klik next oke apakah punya laptop pribadi silahkan diisi aja untuk pendaftarannya setelah itu nanti teman-teman pilih aja nih kesibukannya saat ini apa misal udah bekerja wira swasta gitu ya nah ini adalah metode pembayarannya ada regular dan juga isa gitu ya teman-teman silahkan pilih misal mau yang regular nih mumpung lagi ada promo boleh banget nih pilih yang cicilan 6 kali dan klik subnya gampang banget ya kalau udah gini nanti kalian udah terdaftar tinggal dihubungi aja nih oleh adminnya edward gitu ya untuk melanjutkan pendaftarannya oke oke yang ingin bertanya boleh banget ya bertanya bisa via chat zoom ataupun langsung di unmute aja juga boleh oke nanti kalau misalnya udah seperti ini gitu ya artinya kalian udah mendaftar nih gitu tadi ya untuk yang full course nanti materinya lengkap nih sama aja dengan yang regular dan isa oke ini sepertinya udah ada pertanyaan via chat zoom kak special course sama regular apakah sama iya special course dan regular sama yang beda itu adalah full course dan regular ataupun regular oke ataupun full course dan special course gitu ya jadi regular dan special course ini sama promonya sama kalau full course dan special course ini berbeda teman-teman gitu ya bedanya kalau yang full course ini nanti sistemnya batch special course nanti ketika kalian sudah mengumpulkan dokumen 1 sampai dengan 3 hari bisa memulai kelasnya nanti one on one kalau yang full course ini sistemnya batch pembelajarannya 3 bulan special course nanti di 3 sampai dengan 4 bulan kalau special course nanti mendapatkan jaminan penyeluruhan 100% kalau yang full course nanti dapatnya database seharian padatnya E2 tapi untuk materinya semua sama nih teman-teman gitu oke ini juga ada pertanyaan dari Kak Azmi Kak apakah hari dan tanggalnya dibatasi untuk masuk kelas dan dari mana kita tahu teman kelas pada saat pembelajaran nanti kalau kalian mau tahu teman kelasnya itu kan kalian akan join di grup gitu ya bersama dengan mentor jadi teman-teman yang ada di grup itu adalah teman-teman kelas kalian gitu jadi yang di grup itu nanti adalah teman-teman di kelas kalian oke mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan lagi ada yang masih bingung mungkin full course special course ataupun regular ataupun isa gitu ya boleh banget nih teman-teman ditanyain sekarang nih teman-teman jadi nanti gak kebingungan nih kalau misalnya nanti habis webinar gitu ya tertarik pengen daftar di UIUX gitu ya tapi bingung gimana ya cara daftarnya teman-teman boleh banget nih ditanyain sekarang kalau ada yang bingung gitu ya dan untuk promonya kita juga berlaku sampai di 30 Desember nih teman-teman oke ini teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan boleh banget nih ditanyain sekarang oke atau aku mungkin pengen nanya nih kira-kira teman-teman yang join di webinar pada malam hari ini tuh pada tertarik di kelas apa sih kan memang untuk webinar malam hari ini tuh kan lebih ke UIUX ya tapi mana tahu nih teman-teman ada tertarik yang di kelas yang lain mungkin bisa konfirmasi juga nih nanti via chat zoom gitu ya mungkin ada yang mau unmute gitu ya mau ngobrol-ngobrol juga boleh nih teman-teman oke mungkin dari teman-teman ya aku pilih satu nih Kak Dias nih Kak Dias gimana Kak Dias kira-kira Kak Dias ini tertariknya di kelas yang mana oke ini juga ada dari Kak Taktus nih tertarik dengan pemrograman wah pemrogramannya yang mana nih Kak kita pemrograman di Edward kan ada dua ya ada Laravel dan juga Merk ya atau ya JS Daniel JS kalau teman-teman masih bingung gitu ya ini aku berikan untuk silabusnya jadi teman-teman nanti bisa cek juga nih kira-kira masing-masing kelas itu apa aja sih yang akan dipelajari gitu ya teman-teman bisa cek di silabusnya Edward oke jadi teman-teman bisa cek nih misal nih di UIUX kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari di UIUX oke UIUX ini ada dari section 1 ya mulai dari sejarah singkat ada dari pentingnya fase empathize ada juga dari section 3 timeline penelitian ada section 4 sampai di section 8 oke ada juga dari Kak Asmi Kak untuk pendaftaran Edward selalu dibuka kapan ya Kak kita memang untuk yang regular dan isa gitu ya kita selalu dibuka tapi semakin cepat kalian daftar semakin cepat juga untuk memulai kelasnya dan untuk promonya juga kita terbatas ya cuma sampai di 30 Desember aja gitu ini Kak Dias Kak tertarik yang trial class kalau trial class itu kan materinya cuma fundamental ya ini aku kasih lihat nih ke teman-teman jadi materinya itu hanya fundamental gitu ya kalau teman-teman mungkin baru pertama kali gitu ya atau pengen belajar nih mending ikut yang full course aja karena untuk yang full course nanti materinya lengkap ada pendampingan mentor gitu ya jadi kalian gak bingung kalau yang trial class itu nanti hanya materi basic dasarnya aja hanya fundamentalnya aja kalau yang regular isa ataupun full course nanti materinya lengkap nih teman-teman gitu nih banyak banget kan itu ya jadi kalau trial itu hanya materi basicnya aja nih teman-teman dan bingungnya pasti kalau misalnya kalian nih misal mau setting karir gitu ya atau baru pertama kali mungkin belajar UIUX ataupun Laravel gitu ya kalau gak ada pendampingan mentor kan bingung gitu ya teman-teman gitu dan nanti ada teman-teman juga yang buat kalian nih lebih semangat nih untuk belajarnya oke Kak untuk digital marketing bisa masuk isa khusus digital marketing nanti itu bisanya di metode pembayaran yang full course gitu ya nanti digital marketing khusus di full course tapi untuk kelas yang lain nih terbuka untuk semuanya UIUX, Laravel, Marnky Engineer gitu ya itu nanti boleh di regular, di isa, ataupun di full course gitu jadi khusus digital marketing nanti bisanya di full course aja ikut full course aja nih Kak Asmi kan gak apa-apa ya Kak Asmi kesibukannya apa Kak Asmi? oke mungkin dari teman-teman yang lain nih tertariknya di kelas apa masih kuliah ya cocok banget tuh masih kuliah gitu ya bisa upgrade skill di full course nya Edward harganya juga terjangkau gitu ya 3 juta aja nih bisa dicicil sampai dengan 3 kali gitu oke mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan lagi oke ini ada pertanyaan dari Kak Gali Kak izin bertanya sih nih saya baru masuk join ke grup whatsapp dan sudah daftar UIUX bagaimana cara untuk materi fundamental gitu ya untuk fundamentalnya teman-teman kalau udah daftar besok tinggal ikut konsultasi dan isi presensi ya tapi balik lagi untuk materi fundamental itu hanya materi basic dan dasarnya jadi mending ikut join yang full course ataupun regular dan isa oke Kak Asmi tertarik banget untuk join Edward iya buruan join nih Kak Asmi bisa ikut yang full course nya Edward kalau tertarik di digital marketing gitu oke ini Kak Nurhalis Kak di akhir semester nanti insya Allah join isa gitu ya wah akhir semester itu ini udah uas kan ya harusnya sih di desember ini udah daftar nih untuk yang isanya gitu ya oke untuk yang isa gitu ya teman-teman nanti kalau gunain ijasa boleh deh uang jaminannya dicicil 2 kali nih 500 ribu sebelum mulai kelas 500 ribu di bulan depannya khusus sampai di 30 Desember gitu ya promonya sampai di 30 Desember regular tadi ya potongan 300 900 isa kalau gunain ijasa boleh uang jaminannya cicil 2 kali oke Kak link google drive-nya dikirim ke grup WA oke nanti akan aku kirim apa untuk program isa apa akan dibuka iya isa udah dibuka nih teman-teman sampai gitu ya sekarang juga sudah dibuka teman-teman buruan daftar karena untuk isa dan regular semangat cepat kalian daftar semangat cepat juga untuk memulai kelasnya ini bisa di mute dulu ya ini siapa nih kegit nih kegit banget siapa nih yang gak unmute nih perasaan kalian gak bisa unmute diri sendiri nih kenapa ya oke kita lanjut nih Kak Masoli full course tidak menjamin penyelan kerja gimana dong Kak Asmi bisa ikut yang regular gitu ya oke buat teman-teman nih Kak Asmi boleh ikut yang regular aja gitu ya dimana regulernya tadi lagi ada promo juga cicilan 6 kali potongan 300 nih Kak jadi cuma 1,1 juta rupiah per bulan gitu kalau misalnya kalian nanti ikut full course ternyata pengen disalurin juga boleh nih teman-teman gitu ya ikut yang penyaluran aja ini ada pertanyaan juga dari Kak Nurhalis Kak ini kan ada penyaluran kerja misalnya nanti penyaluran kerja pertama kita gagal apakah Edward masih menyalurkan sampai dapat kerja lagi iya jadi teman-teman yang kita berikan jaminan 100% itu kita akan terus membantu teman-teman nih sampai nanti benar-benar tersalurkan bekerja ya jadi jangan khawatir gitu karena nanti selalu menyelesaikan kelas akan kita masukkan ke kelas penyaluran ya disana nanti kita minta CV dan juga portonya kita sebar ke item patonya Edward gitu ya nanti teman-teman juga akan kita bimbing terkait dengan soft skill kalau teman-teman gagal pada saat wawancara kita evaluasi gitu ya jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman benar-benar akan kita dampingi sampai nanti benar-benar tersalurkan bekerja gitu mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi gitu ya silahkan untuk ditanyain aja sekarang oke kak masih gak paham kak Isa seleksinya gimana jadi untuk Isa sendiri gitu ya selama kalian nanti usianya 17 sampai dengan 28 tahun mau berikan komitmen atau jaminannya itu tadi ijasa uang MOU kontak menjamin dan siap untuk langsung disalurkan kerja itu nanti teman-teman udah bisa join di metode pembayaran Isa gitu ya teman-teman nanti bisa untuk join di metode pembayaran Isa gitu selama memenuhi persyaratan ini jadi gak harus punya basic skill nanti bisa ikut yang Isa semuanya ya full course regular ataupun Isa nanti teman-teman gak harus punya basic skill karena pembelajaran kita benar-benar dari awal oke ada juga pertanyaan dari kak Rizky kalau umurnya 30 bisa ambil kelas atau program yang mana kak untuk yang di atas 28 tahun nih nanti bisa ikut yang full course nya Edward ataupun regular yang special course gitu ya karena ini tidak ada batasan usia gitu nih mumpung lagi ada promo nih kak Rizky gitu ya sampai 30 Desember aja jadi buruan ya teman-teman yang pengen daftar oke mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan lagi boleh ditanyain sekarang oke promo apa kak? kalau yang regular gitu ya harganya dari 6,6 cicilan 6 kali kita potong 300 jadi 6,3 dan yang regular nanti juga cicilan 1 kali 2 kali 3 kali kita potong 900 ribu nih teman-teman jadi nanti cuma 5.700.000 aja oke beda special course sama regular itu sama aja ya special course itu adalah regular jadi sama tapi kalau full course dan special course ini berbeda gitu ya mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi boleh banget ditanyain sekarang oke ada juga pertanyaan dari kak Aldo nih kak untuk cicilan yang program regular dibayarnya pas udah disalurin kerja atau bagaimana? untuk regular cicilannya di awal full course juga cicilannya tiap bulan gitu ya di awal teman-teman tapi kalau yang isa itu nanti teman-teman cicilannya setelah teman-teman bekerja ataupun berpenghasilan di awal itu cukup dengan memberikan jaminannya ijasa, uang 1 juta, MOLU, dan kontak penjamin gitu ya jadi regular itu cicilannya di awal dan setiap bulan gitu kak Aldo mungkin kak Aldo apakah sudah jelas atau masih bingung nih? oke udah jelas ya kak Aldo ya mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang ingin ditanyakan kembali oke ini juga ada pertanyaan dari kak Asmi kak apakah mentor bisa menjamin peserta bisa sekitar 70% selama pembelajaran melalui online karena kan kemungkinan banyak yang masih awam terhadap program pembelajaran yang diambil tuh gimana jadi memang teman-teman nanti ya kita kan untuk pembelajarannya gitu ya nanti teman-teman kan kita nanti kalian belajar melalui video pembelajaran ada yang bingung ditanyain sama mentornya gitu ya nanti untuk pengerjaan tugas boleh ditanyain sama mentor nanti juga ada live mentoring dan syarat kalian menyelesaikan kelasnya itu nanti juga harus menyelesaikan semua tugas dan di ACC oleh mentor jadi nanti teman-teman juga harus aktif nih kalau ada yang gak paham gitu ya ditanyain langsung kepada mentor gitu ikut live mentoring rajin pembelajarannya gitu ya karena memang kita pembelajarannya dari awal banget sampai nanti teman-teman benar-benar tersalurkan kerja gitu ya jadi kalian tuh gak akan bisa menyelesaikan kelas kalau kalian gak menyelesaikan tugas dan di ACC oleh mentor gitu ya kalian juga gak mungkin menyelesaikan kelas kalau kalian gak paham gitu ya kan harus menyelesaikan tugas gitu gitu jangan khawatir ya jadi kalian juga harus aktif nih harus aktif bertanya sama mentornya harus aktif nih untuk diskusi dengan mentornya oke 6.600.000 hanya bisa satu kelas ya kak iya jadi satu kelas tapi lagi ada promo ya jadi 6,3 dan 5,7 jadi memang satu kelas tapi yang special course nanti dapat penyelurannya dapat jaminan penyelurannya gitu ya untuk yang reguler itu kan harganya juga jauh lebih murah nih teman-teman bila dibandingkan ISA 12 juta reguler tadi cuma di 6,6 lagi promo pula gitu ya jadi bahkan kalau cuma setengah dari ISA-nya gitu oke ini juga ada pertanyaan nih dari kak Bayu kak apakah program ISA ada jangka waktu buat mengerjakan tugas untuk pembelajarannya nanti kalian 3 sampai dengan 4 bulan ya oke ini juga ada dari kak Ahmad kak maaf saya tertarik dengan full stack programmer konsum mengenai materi gimana oke nanti terkait dengan materi gitu ya kalian boleh cek nanti di silabusnya edward gitu ya kalau misalnya kalian kak lebih cocok yang mana nanti teman-teman tergantung minute kalian sebenarnya gitu ya nanti kalau misalnya mau konsul boleh nanti hubungi nomor whatsapp admin kita ya nanti teman-teman bisa hubungi oke ini ada kak Nurhalis nih kak untuk penyaluran kerjanya hanya di daerah Jabodetabek jadi untuk penyalurannya kita memang nanti ada di seluruh Indonesia gitu tapi mayoritas nanti di Jakarta dan sekitarnya gitu tapi gak menutup kemungkinan sebenarnya di daerah lain gitu ya karena nanti kita sebarkan city dan juga portfolio kalian ke hiring partner edward yang sangat banyak gitu ya tapi nanti tergantung perusahaannya juga gitu kalau sejauh ini sih mayoritas di Jakarta dan sekitarnya oke ini ada pertanyaan dari kak Alwardi kak kelasnya apa aja kak ada gak yang berhubungan dengan finance oke jadi untuk yang finance memang kita belum ada nih teman-teman tapi kita kelasnya yang tersedia gitu ya tapi bisa jadi ada gitu ya ke depannya teman-teman silahkan stay tune aja di instagram kita edward.id nah ini untuk kelas yang tersedia saat ini kita ada UIUX ada Laravel FBJS ada RIAJS, DanaJS, Key Engineer dan juga Digital Marketing gitu ya oke mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nih boleh banget ditanyain sekarang gitu ya kalian juga boleh nih follow instagramnya edward.id ya nanti info lebih lanjut gitu ya info terupdate seputar edward, promo, kelas gitu ya nanti mungkin terkait dengan kelas baru yang akan ada di edward gitu ya teman-teman silahkan follow instagram kita edward.id oke mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain kembali boleh banget ditanyain sekarang nih langsung aja nih via chat zoom biar langsung aku jawab gitu ya jadi nanti kalian gak bingung lagi nih kalau misalnya setelah webinar tertarik pengen join kelas gitu gak bingung lagi gitu bisa langsung daftar tadi ya via website dengan paket-paket yang tersedia sesuai dengan kebutuhan kalian gitu oke Kak ada pembelajaran offline gak? ini pertanyaan dari Kak Ahmad untuk pembelajarannya kita memang online dan blended learning kita memang belum ada offline ya teman-teman karena memang mentor kita sendiri itu dari seluruh Indonesia gitu ya dan siswanya sendiri itu dari seluruh Indonesia jadi nanti lebih fleksibel nih untuk online dengan blended learning gitu ya nanti walaupun online kan teman-teman akan terus didampingi oleh mentor gitu akan kita pantau juga nih untuk progres pembelajarannya gitu ada kendala gak pada saat kelas gitu karena sekarang juga zaman udah canggih ya gitu semenjak covid juga banyak kuliah yang udah udah ini di rumah aja gitu ya via zoom gitu oke mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi nih boleh ditanyain nih sebelum kita mulai untuk webinarnya atau teman-teman udah gak sabar banget nih pengen mulai webinar pada malam hari ini oke deh kalau begitu mungkin aku nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya boleh nanti langsung aja ke nomor whatsapp admin kalau misalnya kalian buka website ada logo whatsapp silahkan gitu ya bertanya di sana setelah ini aku akan akan menyapa nih kak pelita nih karena akan segera dimulai nih untuk webinarnya oke halo kak pelita masih nyet ya sebentar nih kak pelita halo kak pelita halo halo tes oke nah oke selanjutnya untuk acara selanjutnya ya kita mau segera mulai webinarnya akan didampingi oleh kak pelita nih teman-teman oke oke thank you kak moda telah membuka acara ini ya jadi teman-teman udah jelasnya yang sudah disampaikan oleh kak moda terkait semua macam-macam kelas yang ada di eduwork gitu nah kenapa sih kak moda harus menjelaskan itu ya karena kan kalian sedang ada di webinar eduwork gitu dan kita tetap ingin mengenalkan apa itu eduwork gitu sehingga biar kalian itu tetap dekat dengan eduwork gitu mau kalian jadi peserta webinar atau setelah ini ternyata kalian daftar kelas di eduwork gitu kita pasti akan senang gitu tetap menemani kalian ke depannya nah juga untuk kalian yang sedang hadir ini kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya atas partisipasi dan waktu yang kalian berikan untuk hadir di webinar ini kalau gitu langsung aja ya karena udah mau jam 8 kita harus sudah masuk ke materi dan materinya ini disampaikan oleh kak Fendi ini kak Fendi itu yang teman-teman lihat nih di poster-poster yang sudah di-share di eduwork gitu nah ini kak Fendi yang akan membawakan materi pada malam hari ini dengan temanya sebenarnya masih tentang UI UX ya oke langsung aja nih kita panggil kak Fendi-nya halo selamat malam kak Fendi halo 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 selamat malam oke gimana kak Fendi kabarnya kabar aku baik gimana nih kabar kalian semuanya oke kalau gitu gimana nih kak Fendi udah siap belum untuk memberikan materi ke peserta webinar malam hari ini ya oke udah siap doang pasti oke udah siap oh ya teman-teman kak Fendi ini tuh adalah mentor adalah salah satu mentor di eduwork untuk kelas UI UX juga nih jadi teman-teman nanti kalau misalkan setelah ini ternyata tertarik nih sama kak Fendi langsung aja gabung ke kelas kak Fendi diterima nggak nih kak Fendi kalau teman-teman ada yang mau daftar tergantung sih tergantung apa nih tergantung kalau apa namanya yang rajin-rajin pasti kuterima gitu tuh berarti kalian harus rajin ya guys jangan males-malesan nanti ditendang sama kak Fendi ya wah jahat banget tuh oke nah selain mentor dari eduwork kak Fendi juga adalah UX ya di Manju ya kak Fendi ya betul lah jadi kak Fendi tuh adalah UX di Manju sekaligus mentor di eduwork oke kalau gitu langsung aja nih aku berikan waktu dan kesempatan untuk kak Fendi memberikan materi kepada peserta webinar kalau gitu dipersilahkan untuk share screen kak Fendi oke ya sebelumnya aku buka dulu kali ya halo teman-teman semuanya selamat malam oke aku mau dengar dong suaranya boleh tulis di chat ini gak mau pada open camp yuk open camp yuk guys biar aku kenal gitu kalian itu wajahnya gimana takutnya kalian open camp off camp gitu terus tiba-tiba kalian diculik alien tiba-tiba jadi kita gak tau jadi gak apa-apa ya lagi di rumah mungkin yang lagi makan atau mungkin yang baru bangun tidur soalnya ada ya orangnya baru bangun tidur jam segini gitu jadi mungkin lebih enak kalau kalian tuh munculin wajah-wajah kalian gitu oke yap sebelum aku masuk ke materi aku bakal disclaimer dulu kalian kalau mungkin malam hari ini ya webinar atau materi yang bakal aku bawakan itu agak sedikit berbeda dengan yang selama ini kalian ikutin gitu jadi kalau selama ini kalian ikutin pasti mentor bakal atau pembicara bakal ngejelasin materinya terus nanti di akhir ada Q&A-nya oke malam ini gak kayak gitu aku kepengen lebih ada sharingnya sedikit tapi tentu gak banyak-banyak karena waktu kita terbatas jadi nanti aku bakal lempar satu topik aku bakal jelasin dan silahkan untuk kalian jelasin menurut pengalaman kalian nah disitu kalian bisa selipin sebenarnya pertanyaan kayak gitu ataupun tips nanti aku bisa kasih jadi bukan pure aku bakal ngejelasin dari awal sampai akhir karena aku lebih prefer sebenarnya sharing pengalaman kayak gitu dibandingkan aku sharing-sharing tentang teori-teoretical gitu ya oke teman-teman jadi kalau biasanya aku ngajar aku pasti ngelempar pertanyaan ke kalian oke jadi teman-teman harap bisa responsible ya untuk ngejawab gitu oke sebelum aku masuk ke materi ya aku ada siapin nih sebuah pertanyaan yang bakal aku tanya ke kalian kalian bisa masuk ke link ini jadi pertanyaan pertama adalah boleh tahukah latar belakang kalian slide ini apa oke silahkan masuk ke link itu itu sama aja linknya dua ya dan tulis guys latar belakangnya kalian ini sekarang apa yuk guys masuk ini aku gak tau yang pake handphone bisa klik gak link itu tulis ya latar belakang disini maksudnya kalian ini mau jadi programmer kah atau kalian lagi belajar flutter atau lagi design grafis apa namanya UIUX digital marketing tadi ya ada yang aku denger terus mungkin ada yang mau belajar data scans boleh mungkin oke disini udah ada tiga jangan sebut ibu rumah tangga ya guys disini tidak ada oke soalnya aku pernah tanyakan pertanyaan ini tiba-tiba ada yang tulis ibu rumah tangga no 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 bukan itu maksudku maksudnya kalian sekarang itu minatnya kalian apa gitu ya oke kemarin aku tanya latar belakang kalian slide ini apa ada yang bilang juga astronot waduh aku pengen mau tanya tuh kalau astronot oke ini ada bilang arsitektur programmer UIUX designer UIUX designer tertarik design grafis lagi bekerja di bidang logistik oke nah biasanya yang bilang-bilang programmer ini ujung-ujungnya lari di UIUX ini biasanya kayak gitu wah ini banyak banget ya guys oke nah sip lanjut nih aku lanjut ya wah ini ada yang belajar design oke ada yang S1 mahasiswa teknik informatika oh oke wah banyak banget ya guys oke kita pindah dulu wih data analis ada wih keren kita pindah ya oke nah kalian ingin menjadi yoyos apa ini mungkin gak relate ya bagi teman-teman programmer atau bagi teman-teman bagi teman-teman yang bukan minat di designer tapi nih seolah-olah aja gitu ya kalau misalnya kalian mau belajar ya UX itu outputnya kalian mau jadi apa karena yoyos itu bukan cuma satu bidang ya kayak gitu nah ini Irwan Shani saya tuh front end dan mentok ngerti HTML jadi pindah ke yoyos nah bener ya ini biasanya soalnya kalau programmer-programmer itu ya itu biasanya lari gitu atau anak yoyos itu biasanya pelarian dari yoyos gitu ini ada jadi ninja pelarian ya Akatsuki oke ini kalau kalian mau belajar yoyos atau kalian mau sekarang nih kalian lebih prefer yoyos itu apa karena yoyos itu ada beberapa bidang ya ada ada us researcher ada us designer ada us writer ui design dan interaction design aku sedikit spill dulu ya sebelum kita masuk jadi us researcher tuh tugasnya dia mencari data-data kebutuhan pengguna jadi sebenarnya us researcher ini mirip seperti researcher pada umumnya kalau kalian disini ada yang kuliah pasti di akhir kan kalian disuruh bikin skripsi kan kalian disuruh mencari data nah itu sebenarnya tugas kalian menjadi researcher kayak gitu itu ux researcher nah terus ada ux designer dimana dia menerjemahkan solusi atau insight yang dikasih oleh ux researcher ke dalam design nah terus ada ux writer ux writer ini kayak dia men design dengan kata-kata contohnya misalnya kata kamu dan kata anda itu udah berbeda gitu kan walaupun mungkin bagi kita mirip-mirip aja terus ada UI design oke UI design itu udah lebih mementingkan estetika gitu dan ada interaction designer interaction designer itu kalau kalian lihat di apps itu ada loading ada animasi nah itu tuh kerjaannya si interaction design kayak gitu oke ini jadi UI design memegang rekor pertama ya wey ini memang sepengalaman aku ngajar ya memang banyak orang yang kepengen jadi designer khususnya UI designer gitu banyak orang yang memang arahnya tuh mau kesini gitu oke lanjut ke pertanyaan sebelumnya apa alasan kalian ikut webinar ini eh sesuai topik ya gitu apa nih ini kan latar belakangnya berbeda-beda gitu apakah kalian hanya mau ngikutin webinar ini karena tadi ya ada kakak-kakak yang cantik-cantik atau kalian mau cuman mau lihat muka aku disini muka aku gak ganteng ya biasa aja atau kalian mau curi ilmu dari sini gitu ingin mendapatkan ingin pelajari UI UX mencari wawasan baru sertifikat gratis ah kalian bisa aja jangan di spill dong kemauannya kayak gitu oke ilmu pastinya pas MSIB belum masuk materi UT jadi penasaran pengen belajar usability testing menambah ilmu ingin tahu cara usability testing gitu ya ah ini mak bercanda nih mau lihat muka aku nih iya memang muka aku kayak jungkuk ya kelihatannya biasa ya sebenarnya alasan yang ini gak apa-apa kalian punya banyak berbagai alasan cuma menurut aku yang paling yang paling tepat adalah malam hari ini sebenarnya kalian kepengen curi ilmu gitu prinsipnya oke ya oke oke aku lanjut ya tenang kita ada eh wait oke ntar 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 aku lihat kita udah dimana oh oke ini oke ada satu nih guys ntar bisa gak ditanyakan ini oh gak bisa oke yaudah kita masuk ke materi ya kayak gitu jaringan guys jaringan jaringan by the way nanti konfirmasi ya teman-teman suara aku jelas atau nanti tiba-tiba turun soalnya jaringan di tempatku nih rada-rada gimana gitu ya sering naik turun tapi sekarang jelas ya video aku aman ya gak putus-putus ya konfirmasi di chat dong aman ya thank you thank you thank you gitu oke jadi malam hari ini kita bakal sekarang aku masuk ke topik ya ya gitu oke aku udah susun slide slide aku 450 slide jadi kita kelar jam 2 malam ya oke siap-siap nah jadi malam hari ini aku kan bahas tentang usability testing nah mungkin kalau kalian mengharapkan materi aku jujur bukan tipikal orang atau speaker yang suka nyiapin itu karena ketika aku ngajar aku lebih suka whiteboarding gitu nah tapi disini aku bakal banyak sharing gitu ke kalian gitu seputar pengalaman aku menjadi YOYOX dan aku sebenarnya kepengen juga denger gitu dari kalian pengalamannya kalian jadi jangan jangan kalian berpikir cuma terima dari aku aja tapi aku gak pengen denger pengalaman kalian jadi aku akan lempar topik ini kayak mungkin kayak FGD gitu ya aku akan lempar topik dan kalian silahkan mungkin 1-2 orang volunteer ceritanya jangan banyak-banyak juga ya soalnya aku pernah lempar pertanyaan dia cerita dari orang tuanya anaknya sampai ke kakak-kakak adiknya ini kita mau kelar jam berapa guys kalau kayak gitu iya soalnya ada orang yang kayak gitu jadi ceritakan kebutuhannya kalian atau sharing pengalamannya kalian nanti disitu mungkin kalian bisa sisipkan sedikit pertanyaannya kalian dan apa namanya nanti aku bisa kasih tips-tips itu lebih impact gitu menurut aku oke guys oke sabar ya sabar tenang oke kenalin ya aku kenalin diri dulu lagi gitu takutnya ada yang tanya gitu oke kenalin nama aku Fendi Vendira sekarang aku kalian aku bekerja sebagai produk researcher di Manjo gitu ya oke aku mengajar di edward dan di beberapa program-program lainnya nah di edward ini tuh aku ngajar UI UX gitu ya ngajar UI UX jadi ini aku sama menti-menti aku udah pertemuan keberapa ya udah lebih daripada 2 bulan kalau gak salah dan aku udah ajarin mereka sekarang ini materinya udah sampai ke information architecture gitu biasanya kita kalau belajar information architecture kita cuma divine by assumption kan tapi aku aku sisipin researchnya disitu ada research disitu karena memang aku beberapa kali jelasin ke teman-teman bahwa expertise aku di product research gitu nah aku juga waktu awal sama seperti kalian ketika aku mulai jadi YOYO aku juga ikut-ikut webinar ikut-ikut bootcamp oke aku banyak ikut-ikut bootcamp gitu aku banyak ikut-ikut webinar dan aku belajar dari mentor-mentor aku kayak gitu sih oke nah ini aku skip aja karena waktu tidak mencukupi oke aku jelasin sedikit dulu nih ke kalian ya aku gak tau kalian disini udah pernah ngelakuin disability testing atau gak siapa yang udah pernah ngelakuin disability testing boleh chat gak ada gak gitu ada yang udah pernah ngelakuin disability testing tadi ada sih aku lihat beberapa ya belum pernah ya ada belum sampai tahap beauty oke dan oke sabar ini ada menti aku disini ada Dani testing ke klien gitu ya oke oke gitu sih oke nah jadi aku sedikit jelasin dulu kalian kalau di UIUX itu tuh kita belajar apa sih di UIUX ini kan ada berbagai macam apa namanya background ya di UIUX itu pertama biasanya ya kan UIUX itu kita kan bikin aplikasi gitu ya tapi dari sisi design nah jadi aplikasi itu ketika kita mau bikin gak serta-merta langsung kita rancang di Figma atau kita design gak kayak gitu tapi kita melakukan yang namanya user research dulu oke kita cari tahu dulu nih ini sebenarnya kebutuhan pengguna ini apa gitu contoh misalnya kayak pengguna kepengen untuk bisa pesan laundry secara online gitu dia dia pengguna gak punya waktu untuk cuci baju kayak gitu karena dia sibuk nah berarti fitur-fitur yang kita rancang haruslah fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhannya pengguna kenapa kita gak boleh rancang fitur yang sembarangan karena kalian tahu ya develop fitur itu mahal banget jadi jangan sampai kita justru di perusahaan oh bos kalau kita mau aplikasi kita bagus bikin fitur A fitur B fitur C udah kita bikin semuanya hire programmer mahal-mahal oke habis itu fiturnya gak digunain itu kan rugi jangan kalian pikir fitur itu murah fitur itu mahal aku pernah hire di perusahaanku dulu itu programmer itu 25 juta 1 bulan kalian bayangin ya dan kita butuh berapa programmer untuk develop 1 fitur aja dan itu fiturnya hanya refresh token login pakai flutter bayangin kita butuh 3 orang waktu itu kerjainnya 3 bulan kalian punya duit kira-kira kalau kayak gitu jadi jangan pernah menganggap makanya kita kalau jadi YOYX itu tujuannya kita adalah mencari fitur yang benar-benar akan dipakai oleh pengguna bukan fitur yang by asumsi kita kayak gitu karena aku sering lihat gitu di beberapa pertemuan-pertemuan startup ya oh kita mau bikin metaverse dia pikir metaverse itu gampang fiturnya mau di develop dia pikir murah kayak gitu jadi jangan terlalu kita boleh berimpian besar cuma kita harus lihat sebenarnya yang dibutuhkan pengguna itu apa nah setelah kita mencari tahu kebutuhan pengguna kita design fiturnya nah setelah kita design harus kita testing fiturnya apakah fitur itu berguna bagi dia apakah fitur itu bekerja bagi dia bisa jadi dia gak bisa ngegunain gitu fiturnya pernah gak kalian pakai aplikasi terus aplikasinya itu agak sulit gitu digunain nah itu kan kalian pasti mungkin pas kalian baru pakai satu kali udah kalian hapus dari handphone kalian gitu aku gak mau lagi pakai aplikasi ini kayak gitu jadi itulah kenapa di YOYX itu ada namanya usability testing nah ada tujuh step usability testing yang pertama itu kita harus ngebuat plan dulu oke kita ngebuat plan ini objektifnya apa metode yang bakal kita pakai apa partisipan yang bakal kita cari apa karena tidak semua partisipan bakal kita reach contohnya kalian mau tes design aplikasi tentang orang yang sering sering sulit untuk mengatur keuangan nah jadi kalian buat sebuah fitur dimana fitur itu tuh membantu dia untuk bisa manajemen keuangan pengeluarannya per bulan nah gak mungkin kan kalian cari orang yang pakai e-commerce kayak gitu jadi harus orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kriteriannya kalian jadi itu kita tentukan di plan nah setelah itu kita rekrut partisipan kita siapkan materi setelah itu ada namanya set environment ini mungkin bahasa planet kalian mungkin ngerti conduct test conduct test itu kita mulai testing ke pengguna kita analisa hasilnya dan kita report kayak gitu singkatnya kayak gitu nah sekarang aku masuk ke pertanyaan gitu ke kalian nah ini mungkin ada gak satu orang aja satu orang aja yang mau sharing tentang pengalamannya dalam melakukan usability testing ada gak yang mau sharing satu orang aja open mic ya guys ini gak usah malu-malu ada gak ayo ada gak saya boleh mas boleh-boleh oke aku gak kelihatan oke oke maaf sinyalnya gak apa-apa aman-aman oke sebelumnya selamat malam Kak Fendi dan teman-teman perkenalkan saya saya asal Bogor jadi pengalaman ini sih pertama pengalaman UT saya pertama itu pas DTS kominfo jadi itu aku kan habis bikin prototipe terus langsung aku bikin UT nya tuh tapi tapi sebelum aku udah bikin kayak skenario skenario buat nanya-nanyanya nah disitu aku waktu itu aku ke Mas Gilang Mas Gilang yang halo desainer itu tuh nah itu aku bener-bener kayak dites sama dia jadi kayak oh terus oh terus oh terus oh terus kata Mas Gilang gitu kan yang ternyata yang kayak gitu tuh salah kata Mas Gilang harusnya bukan kamu yang ngarahin user tapi user yang bertanya ke kamu jadi kayak kan kan di share screen gitu kan kan kelihatan user mencet-mencet apa nah harusnya bukan kita yang ngarahin tapi biarin aja user mencet apa mencet apa baru abis itu kita tanya tadi kenapa mencet ini kenapa mencet itu kayak gitu sih Mas itu pertama saya testing dapet dari Mas Gilang pengalamannya kayak gitu I see berarti waktu itu kamu bikin udah tulis skenario nya dan kamu tanyakan ke pengguna terus kamu mengarahkan ke dia atau gimana waktu itu maksudnya mengarahkannya itu seperti apa sampai di komen sama yang tadi ya jadi kan aku pertama jadi sebelumnya aku gak gak pake user riset dulu tuh terus kan pake user riset kita interview orang kan nah tapi aku dari kompotitor analisis yang cuma pake komentator di playstore nah terus pas UT itu aku awal kayak nanya dulu sebelumnya Mas pernah pake pake fitur ini gak pake fitur itu gak terus kata Mas Gilang oh iya pernah dari platform ini jadi aku awal kayak pake riset dulu Mas Gilang sorry Mas Gilang itu tadi dari Halo Design dia maksudnya mentor atau gimana dia enggak jadi dia partisipan aku minta di kalender apa kalender itu yang di twitternya dia oke oke terus lanjut aku minta izin kan Mas Gilang aku minta waktunya dong buat Mas jadi user aku buat aku apa UT itu itu jadi aku pertama aku tanya dulu kan Mas Gilang pernah pake aplikasi ini enggak pokoknya yang kompotitor-kompotitor itu aku tanya oh pernah ternyata fitur yang kamu itu sebenarnya belum ada yang bikin kayak gitu kayak gitu sih jadi aku ditanya-tanya tuh kan usernya mungkin juga baru tau ya di Indonesia misalkan fitur mentor on demand kan masih jarang nih aku ditanya-tanya gitu sama Mas Gilang lebih ke gitunya sih jadi malah aku yang ke interview oh gitu oh iya iya i see oke oke ini pengalaman menarik sih menurut aku ya ya jadi memang ketika teman-teman nanti melakukan usability testing kadang-kadang si 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 partisipan itu bakal tanya sih ke kita ada ada situasi dimana dia bakal tanya ke kita nah sebenarnya kalau partisipan itu tanya ke kita bagus gitu artinya dia tertarik dengan proyek yang sedang kita kerjakan tetapi if researcher atau desainer yang sedang melakukan usability testing jangan kita jelasin konteks itu ke dia terlalu dalam kayak gitu karena apa kalau dia udah tahu nanti jawaban-jawaban dia berikutnya itu bakal bakal ada asumsi dari yang udah kita jelasin sebelum yang udah kita jelasin itu konteks apalagi bicara tentang konteks konteks bisnis contoh misalnya kayak gini di awal kita memang harus kasih tau sih ke pengguna apa yang kita mau tes misalnya apakah perkenalkan saya saya Fendi saya akan melakukan usability testing disini bukan saya menguji anda tapi anda yang menguji produk kami seperti itu jadi salah satu fitur yang kami rancang adalah mentor on demand nah sebenarnya gini di dalam kita melakukan usability testing nah itu kita gak boleh yang namanya ada jargon gitu Fauzi Fauzi ya namanya aku lupa ya betul mas kita gak boleh ada jargon karena mentor on demand itu on demand dia gak ngerti on demand itu apa kayak gitu jadi mungkin kita bisa pakai bahasa yang lain kayak gitu nah jadi kita menguji fitur kami nah jadi fitur ini itu adalah tentang fitur misalnya memesan jadwal mentor contohnya kayak gitu nah yaudah sampai disitu aja jangan jelasin lebih-lebih-lebih lebih dalam kayak gitu nanti yang penting dia udah ada bayangan kayak gitu sih kalau tipsnya dari aku ini keren banget ya pengalamannya berarti kemarin dapat banyak insight juga dari mas Gilang ya berarti ya banyak banyak banget soalnya itu aku benar-benar baru pertama banget Yuti terus juga kan aku scoring juga tuh disitu tuh yang 1 sampai 7 SOS ya SOS oke nah itu ya kan kalau dari segi user kan yang awam kan kayak itu apa sih SOS apa sih 1 sampai 7 kayak gitu sih mas gitu sih udah paling segitu aja aku kalau user yang gak gak tahu biasanya dia bukan gak tahu dia bakal tanya dia penasaran dengan kita cuma itu nanti kita jangan jelasin di saat itu kita harus bisa ngedirect pembicaraan itu ke dia jadi kalau misalnya user juga udah terlalu banyak kita yang harus kontrol itu ke dia tanpa mengurangi rasa nyamannya dia jadi gak apa-apa dia ngasih insight ke kita dia banyak ngomong ke kita kita yang ditanya-tanya tetapi ukur jangan sampai kita yang di-direct di dalam sesi itu itu sih oke topik 1 ini pertanyaan juga nih gitu ke teman-teman yang lain gitu ini mungkin tadi mas Fauzi udah sharing gitu ya aku mau tanya gitu sepengalaman kalian satu orang aja ya apa yang kalian persiapkan pertama kali atau pertama saat diberikan tugas untuk melakukan usability testing apa yang kalian persiapkan saat pertama diberikan tugas ya untuk melakukan usability testing ada yang mau sharing gak pengalamannya dia pengalamannya kalian ketika ngelakuin persiapan gitu saat melakukan pertama usability testing ada gak ada ya mental oke aku bakal jawab ya jadi gini mungkin kalian akan tanya ke aku gitu ya ini kalau ada yang mau jawab bilang ya nanti aku kasih ruang gitu kan kita udah punya desain ya guys ketika kita mau lakukan usability testing salah satu hal yang sebenarnya harus kalian fixkan itu adalah design itu yang harus kalian tanya ke team designer ini prototype-nya udah jadi gak soalnya pernah di kondisi dimana prototype-nya itu belum ready itu terus kita ngelakuin testing misal kan kalian tau di Figma ya itu ada yang dikonek-konekin bener gak pas diakdis di prototype gitu kan nah saat kita ya prototype satu prototype ya jadi saat kita kabel-kabel itu gak dikonekin setiap page itu malah nanti kita bakal dapat feedback dari pengguna yang gak relevan dengan kita contoh misalnya ya dia klik login tiba-tiba gak pindah gak pindah ke halaman selanjutnya gitu padahal sebenarnya di Figma itu halamannya ada bener kan halaman setelah login itu ada cuma kita yang gak konekan itu akhirnya kan user bilang oh ini gak bisa ini kok gak kok gak bisa dia kasih feedback ke kita oh ini aku sulit gak bisa login padahal sebenarnya bisa login gitu jadi persiapan pertama itu sebenarnya prototype kayak gitu bener yang teman-teman bilang ini ada yang tanya nih usability testing itu apa usability testing itu itu tuh pernah gak kalian lihat pernah lihat film-film di atau di youtube gak video-video di youtube gitu ya kayak misalnya pernah nonton film James Bond gak jadi James Bond itu kan biasanya terima senjata rahasia ya dari labnya kalau dia mau bertugas dikasih senjata rahasia nah senjata itu ketika baru selesai dibikin dites dulu kan nah itu usability testing nah jadi desain yang kita rancang itu harus juga dites kayak gitu sih oke nah ini Muhammad Inzan ada dibilang prototype kalau sepengalamannya Muhammad Inzan gimana nih soal prototype boleh tulis di chat gak nah ini ada pertanyaan nih berarti UX Research itu mencari tahu apa yang user inginkan dan usability testing itu mencari tahu apa yang kurang minta insight dari user kurang lebih sama seperti itu oke mirip kak pas kalau ke mall ditawarin sampel minuman betul betul banget betul banget oke jadi yang persiapan pertama itu adalah prototype nah dan kalian juga harus ngetes prototype itu gitu karena bisa jadi link prototype nya itu kan kalian yang bakal share screen kalau misalnya itu online kayak gitu kalian harus ngecek itu nah biasanya nih kesalahan kita-kita misalnya ya kalau kalian jadi UX Researcher gitu kita cuma berpikir oh gue kan cuma riset gue kan gak design kita gak kita gak tak tokan sama tim design akhirnya kita sendiri gak tahu page-page nya ini page-page apa yang mau diuji kayak gitu jadi kita harus benar-benar connect juga tadi jadi satu ya satu tadi prototype kedua kita harus benar-benar connect dengan si tim-tim designer itu jangan sampai kayak misalnya kita udah tahu nih objektifnya apa kita mau disuruh untuk nguji apakah ada pain point di dalam aplikasi ini apakah ada trouble gitu di dalam design yang kita rancang eh tiba-tiba kita gak ngerti gitu ini design selanjutnya apa ya gitu jadi kita memang harus ngerti juga konteks yang bakal diujikan kayak gitu sih oke ini ada pertanyaan nih kak prototype yang disiapin itu whole prototype seperti app-nya jalan atau hanya text tertentu itu bisa bisa dua bisa end to end atau juga bisa hanya fitur tertentu gitu kalau kita bikin prototype kita juga testing gimana ya kak rasanya capek iya itu capek banget sih apalagi kalau misalnya kayak sekarang nih akhir-akhir tahun ya yang biasanya kita di kantor libur gitu tiba-tiba kita ternyata gak dapet libur itu lebih-lebih capek lagi kalau kayak gitu oke ya memang itu resikonya oke topik dua aku sharing sedikit ini aku tanya ke kalian kalian bisa tulis di chat ya nah bagaimana cara kalian menentukan atau menentukan pengguna atau partisipan yang tepat ini mungkin ada gak yang mau on mic disini sepengalamannya kalian nyari partisipan gimana apakah kalian cuma seber ke teman-teman kalian aja atau kalian memang cari partisipan yang bener-bener kalian mau testing gitu biasanya nyari sesuai kriteria cuma sempurna oke coba on mic gimana halo sebelumnya perkenalkan saya Valah untuk demi selisat ini untuk demi selisat ini di luar Kulau Jawa nah biasanya saya itu kalau untuk testing auto usability testing ini berdasarkan kriteria dari aplikasi yang saya mau buat misalnya dari aplikasi itu mau buat fungsi ini kita itu nyari partisipan yang biasa menggunakan fungsi itu atau yang tahu setidaknya atau yang setidaknya tahu tentang fungsi itu kurang lebih gitu jadi memang dari awal Valah udah starting dulu ya maksudnya lihat partisipan gitu ya baru nanti ditanya ke mereka gitu iya mas i see nah jadi kan ini bicara tentang topik webinar ini kan bagaimana kita mempersiapkan usability testing yang proper ya nah salah satu untuk yang harus kita siapkan juga itu adalah pengguna atau partisipan siapa nih disini yang ikut bootcamp gitu ya tiba-tiba partisipannya sembarangan gitu dicari teman sendiri itu sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu kalau kita dalam fase belajar tapi menurut aku paling bagus kalau kita testing ke partisipan yang tepat aku pernah punya pengalaman dimana waktu itu aku belajar juga di DTS aku pernah jadi mentee waktu di BAT 1 dan itu tuh case aku adalah tentang pasar polis nah itu kan usernya adalah HR atau general affair atau senior staff gitu dan aku gak punya teman-teman yang dekat teman-teman dekat yang punya yang berprofesi sebagai HR atau sebagai senior staff jadi waktu itu aku bingung nyari-nyari mereka gitu tapi ya untung aku dapat 1 jadi sebenarnya salah satu tantangan juga dari UT adalah mencari partisipan yang tepat tapi mungkin kalian ada pertanyaan kan kak kalau misalnya kita udah nyari-nyari nih gitu terus kita gak dapet partisipan yang tepat kira-kira gimana ya apakah memang diperbolehkan untuk teman kita sendiri itu boleh aja sih sebenarnya kayak gitu cuma ya efek sampingnya adalah feedback feedback yang kita dapat itu gak benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu contohnya misalnya kita mau mencari tahu pengalaman seseorang berbelanja elektronik di e-commerce tapi ternyata teman kita memang jarang untuk belanja di aplikasi e-commerce dia lebih suka pergi ke pasar nah otomatis feedback yang bakal dia kasih ke kita itu gak bakal terlalu bahasnya dapet insight lah dari dia gitu sih gitu oke oke tadi kita udah bahas-bahasnya jadi ada alur disini aku tunjukkan alur usability testing gitu mungkin kalian tanya gimana sih alur usability testing itu satu kita nentuin task gitu oke kita nyusun skenario terus disitu ada namanya success criteria terus ada parameter gitu success criteria itu berbeda ya dengan parameter kalau success criteria itu lebih ke metrik sebenarnya senangkan parameter itu kayak tolak ukur misalnya kayak oh kalau user klik tombol ini berarti ini parameternya kayak gitu nah terus kita harus menentukan dan membuat janji dengan partisipan aku sering nemuin nih teman-teman aku yang sering cerita gitu dimana dia gak janjian dengan usernya dia cuman tanya ke temannya dia gitu atau ke usernya eh aku ada sesi usability testing tolong hadir dong kayak gitu jadi aslinya aslinya itu kita harus buat janji dulu dengan si partisipan gitu makanya ketika dulu waktu aku kerja aku terima brief dari PM dari atasan aku gitu aku ngebuat ini dulu aku tanya objektifnya dia apa terus aku langsung tentuin kriteria aku langsung tentuin kriteria partisipannya dan aku langsung coba reach partisipan-partisipannya gitu aku gak gak pikirin bagaimana pertanyaannya nanti skenario nya nanti gimana aku reach dulu karena kadang kalah misalnya ya kita udah oh 5 orang nih partisipan yang bakal kita tanya gitu tiba-tiba nih pas di hari hanya udah kita udah janjian berubah lagi dia bilang dia gak ada waktu sorry minggu ini gak ada waktu bisa gak ke minggu depan kayak gitu jadi makanya kita harus bisa reach dari awal karena bisa jadi ada perubahan gitu bukan dari kita tapi dari dia itu memang salah satu tantangannya nah terus ketika sesi dimulai kita menyiapkan peralatan serta menjelaskan maksud penelitian resiko dan hak partisipan kemarin aku sempat ngebawain webinar ya tentang research ethics gitu jadi ketika kita mulai usability testing ya kalian harus siapkan peralatannya kalian gitu kalau misalnya kita online kita pakai zoom kayak gitu terus kita ada prototype kalau kalian mau pakai maze juga bisa kalian harus jelasin juga maksud penelitiannya seperti apa nah setelah itu baru kasih informat consent form gitu karena kan kita bakal ngerekam kan gitu karena kan kita bakal meminta jawaban dari dia kayak gitu harus ada persetujuan disitu jangan kita main record sesi tanpa kita gak ada persetujuan dari si calon partisipannya atau si partisipannya jadi kita harus ngasih tau ini sesinya direkam loh kayak gitu soalnya aku pernah nemuin ada teman-teman yang ngelakuin usability testing dia lagi interview nih sama si user sama pengguna atau peserta gitu nah terus tiba-tiba dia foto dia upload ke instagram story gitu ada wajahnya si ini kan si user gitu bahkan sebenarnya ketika kita nanti mau upload hasil projek kita ke medium contohnya UI UX tadi itu sebenarnya harus ada izin oke lah kalau selama ini di bootcamp atau di tempat-tempat lain gitu kalian mungkin gak terlalu mementingkan itu tetapi aslinya seperti itu nah baru nanti kita jelasin skenario nah kita juga harus partisipan ngejalanin tas kita rekam nanti setelah itu setelah setelah selesai rekamannya kita nonton lagi kita catat lagi dan setelah itu kita susun laporan kayak gitu sih alur usability testingnya mungkin kalian udah pernah ngelakuin nah sekarang topik tiga nih aku tanya lagi nih ke kalian gitu kita bisa discuss atau kalian mau on mic gitu nah tools apa sih yang selama ini kalian gunakan untuk ngelakuin usability testing adakah tools apa nih yang udah yang pernah kalian lakuin selama ngelakuin selama usability testing maze oke maze ini kayaknya maze maze semuanya nih oke ada lagi kah yang lain tools ya sebenernya zoom itu tools loh google meet itu tools kayak gitu nah aku lupa ada tools-tools apa yang lain jadi kalian mungkin bisa cari yang namanya usability hub nah itu tuh sebenernya mirip kayak maze juga kayak gitu nah terus ada juga kalau gak salah tools yang ngebantu kita untuk apa ya nge-record ngebantuan nya dari pengguna jadi dia bisa translate yang ada di percakapan yang ada di dalam video itu jadi kita gak perlu translate translate lagi itu ada toolsnya kayak gitu nah figma juga tools tapi kan figma itu design kan tools design nah sekarang kita mau ngelakuin usability testingnya kayak gitu terus ada juga tools yang bisa kita langsung kan biasanya kalau kita ngelakuin usability testing kita pasti ada insentif kan yang dikasih itu ada tools yang bisa untuk ngasih insentifnya langsung ke pengguna atau dia bisa ngejadwalin apa namanya jadwal kita usability testing sama si pengguna kayak gitu jadi itu ada banyak sih tapi sejauh ini ya aku cuman biasanya manual sih jadi figma zoom gitu terus pake google kalender untuk ngejadwalin terus misalnya bisa pake apa namanya kalendly untuk pilih jamnya gitu biasanya sih kayak gitu sih gak banyak apa namanya tools-tools khusus gitu oke lanjut nih nah ini oke metode apa yang sering kalian gunakan untuk usability testing ayo ada yang tau gak metode-metode usability testing nah mungkin kalau kalian gak tau aku jelasin ya jadi usability testing itu sebenarnya gini itu mirip kayak user research jadi kalau kita belajar UX research itu ada dua user research sama usability testing kayak gitu nah usability testing metode usability testing itu dibagi di kwadran ini jadi ada namanya moderated terus ada namanya unmoderated ada remote dan in person kayak gitu jadi kalau kalian tanya kak aku kak metode usability testing apa yang cocok untuk penelitian kita sekarang ini nah soalnya kalau kalian mau tanya metode jawab dulu pertanyaan ini satu kalian objektifnya apa oke misalnya kalian objektifnya oh gue mau mencari tau kemudahan dari aplikasi oke terus durasinya berapa lama maksudnya timelinenya kalian gitu kalian diberikan waktu berapa lama satu minggu kak dua bulan kak gitu dua hari kak terus ketiga itu total partisipannya kalian berapa orang jangan kalian mau ngelakuin interview oke atau usability testing dengan waktu tiga hari terus partisipannya 10 orang mampu gak kalian lakuin itu gitu jadi harus pikirin dulu gitu jangan asal main ambil keputusan kayak gitu oke jadi satu objektifnya itu apa gitu ini apa yang mau dicari tau gitu karena kalau kalian mau mencari tau kemudahan sama kalian mau mencari tau seberapa sukses pengguna menggunakan aplikasi ini itu dua hal yang berbeda oke terus kedua adalah timeline itu durasinya kalian ketiga adalah jumlah partisipan keempat itu berapa orang timnya kalian apalagi kalau cuma kalian sendiri disitu karena kan misalnya kayak gini kalian cuma sendiri otomatis kalian harus translate kan videonya kan video itu di record kalau online kayak gitu nah kalian harus translate hasil-hasilnya jadi kalau misalnya kalian ada di situasi aduh kita nih harus conduct kelima partisipan tapi waktu kita cuma dua hari terus skenario nya kalian juga ada banyak gitu kan yang perlu ditanyakan nah itu kita bisa pakai metode yang namanya unmoderated dan remote kayak gitu bisa kita pakai maze karena apa kita gak perlu untuk ngarahin user oke tetapi kita juga bisa remote si user itu dari jauh dari jauh kayak gitu kan maze kayak gitu kan kita kan gak perlu tanya kan kan kita bisa sisi pertanyaan di maze nah atau bisa juga nih oh kita kita diberikan jatah cari 5 5 partisipan dengan waktu 7 hari yaudah itu kita bisa pakai metode user interview digabung sama user body testing dan mungkin kita bisa moderated dan in person kayak gitu jadi tidak ada sebenarnya metode yang tidak cocok gitu semua metode cocok-cocok aja gak ada salahnya cuma kebutuhannya kalian saat ini itu apa itu yang harus kalian jawab pertama kali jadi jangan pernah mengatakan oh metode ini yang paling bagus ini yang paling bagus gitu gak ada oke nah topik topik kelima nih aku ada 140 topik ya jadi sabar nah topik yang kelima adalah bagaimana sih cara kalian mengukur dan tahu bahwa hasil usability testing kalian berhasil kayak gitu nah ini yang sering orang tanya kanih ke aku gitu misalnya nih dia disuruh mencari tahu seberapa mudah pengguna menggunakan fitur ini gitu tetapi hasilnya kebalikan malah user merasa sulit untuk menggunakan fitur ini dan akhirnya menurut dia hasil usability testingnya itu gak berhasil kayak gitu sebenarnya tugas kita as researcher bukan membuat produk itu berhasil gitu tugasnya kita mencari tahu apakah ini berhasil atau tidak itu dua hal yang berbeda kayak gitu jadi bukan kita yang ngebuat produk itu berhasil karena yang ngebuat produk itu berhasil adalah ketika produk itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhannya si user apakah benar-benar dia bisa pakai produknya kita kayak gitu jadi kita memang mencari tahu kebutuhannya di apa tapi pada saat kita testing bisa jadi hal yang sebaliknya kita temukan jadi jangan kalian merasa bersalah kayak gitu nah cara sebenarnya untuk mengukur apakah usability testing kita berhasil ya dengan melihat misalnya apakah objektif hasilnya itu menjawab objektifnya kalian kayak tadi misalnya aku bilang ternyata ya kalian nyari kalian mengukur tingkat kemudahan malah kalian kalian dapat hasilnya user itu sulit menggunakan produknya kalian ya berarti ada yang salah di situ di produknya bukan kalian kayak gitu yaudah itu testing diiterasi lagi dan di testing lagi sampai kalian menemukan bahwa produk kalian itu berhasil nah oke topik 6 nih kita udah mau selesai sabar ya kompensasi apa yang kalian berikan kepada peserta atau partisipan usability testing ada gak disini kan kita sering ngasih insentif ya ke partisipan oke kalian ngasih apa nih ke mereka kalau selama kalian usability testing atau gak pernah ngasih sama sekali traktirnya ayam ya oke oke wah ini saldo gopay gitu atau cuman terima kasih aja gitu itu sering ada soalnya bahkan kak teman sendiri dia juga gak minta eh jangan kayak gitu ya memang kayak gitu 3M oke ini 3M 3 miliar ya bro oke pulsa 25 ribu oke nah sebenarnya kalau kalian tanya ke aku gitu ya hadiahnya itu macam-macam kalau kita kerja di perusahaan biasanya gak selalu dalam bentuk uang atau saldo OVO gak selalu tapi bisa juga kita kasih souvenir ke mereka kayak gitu ya contoh misalnya kalian bisa kasih apa gantungan kunci tapi jangan gantungan kunci yang cuma 5 ribu gitu ya yang kalian beli pasar itu ya kalau bisa cabut lah harganya gitu tapi maksudnya gini harus ada intinya harus ada insentif atau kompensasi yang kalian kasih ke si usernya gitu tapi aku sering juga namuin sih ada orang bukan mau ikut usability testing tapi cuma mau hadiahnya juga wah itu parah juga kalau kayak gitu nah sebenarnya idealnya gimana ini beda-beda gitu tapi ada kalau kalian baca di medium oke berapa sih kompensasi yang harus kita berikan nah kalau ini ini user research sama usability testing nah kalau waktunya itu 30 menit oke ini tergantung ya beda-beda budget gitu karena setiap perusahaan gak selalu gak semua perusahaan punya duit banyak gitu kalau 30 menit sesinya itu berapa sih duit yang harus kita kasih ini kalau kita rupiakan itu sekitar 40 ribu seharusnya seperti itu jadi kalau 1 jam bukan 1 jam hampir mendekati 1 jam itu bisa aja 100 ribu tapi bisa aja 80 ribu kayak gitu nanti tinggal kalian mau kasih dalam bentuk uang oke atau dalam bentuk traktir mie ayam ya terserah kalian kalian atur damai aja kayak gitu cuman itu ada range-nya untuk kita ngasih gitu kalau misalnya aku pernah denger ya dari Tokopedia itu kalau ngelakuin usability testing gak selalu dalam bentuk duit tapi dikasih misalnya payung gitu ya kalau ke ibu-ibu ya mereka udah mau gitu dikasih contohnya apa kayak bantal ya itu udah oke kasih gift lah gitu sih jadi harus usability testing usability testing yang proper itu harus ada insentifnya kayak gitu mas kalau masih di luar perusahaan dan belum kerja gimana mas ya itu tinggal kalian ya itu kalian aku bilang tadi atur damai aja gitu jangan kalian atur damai ya ya gitu oke nah mungkin kalian gak tau nih sebenarnya user testing sama usability testing itu dua hal yang berbeda loh kalau user testing kita melakukan itu untuk mengetahui apakah user membutuhkan produk atau terbantu dengan adanya produk nah biasanya juga kita lakukan sebelum produk itu diluncurkan sepenuhnya kayak gitu nah ini berkaitan dengan validasi atau produk nah kalau usability testing kita melakukan kita untuk mengetahui apakah user itu bisa menggunakan produk kita secara efisien jadi yang kalian testing ini yang mana user testing atau usability testing kayak gitu nah biasanya kalau user testing ini yang kita yang kita testing itu lebih ke fitur-fitur yang scoopnya lebih kecil contohnya kayak misalnya fitur untuk membuat group whatsapp nah kayak gitu jadi kita mencari tau kebutuhannya dia apa ya untuk ngebuat ngebuat group whatsapp tapi kalau usability testing biasanya itu lebih end-to-end walaupun ada juga usability testing yang hanya scoopnya itu cuman per fitur aja kayak gitu sih oke nah ini kayaknya udah mau habis nih oke topik 7 apa tantangan kalian terbesar kalian selama melakukan usability testing ada yang mau chat gak atau ada yang mau open mic gak apa tantangan kalian terbesar kalian sulit cari partisipan pasti itu kayak gitu ini gak ada ya aku cerita sedikit ya aku pernah usability testing user itu di atas motor kayak gitu jadi dianya itu lagi gak di situasi yang kondusif dan dia lagi di atas motor kayak gitu nah jadi kalau kalian jadi researcher tuh atau jadi UX researcher kalian tuh bakal ngerima pengalaman-pengalaman yang seperti itu sih kayak gitu jadi ada banyak ya pengalaman tantangan terbesarnya itu biasanya waktu tempat gitu misalnya kalian udah siapin diri bagus-bagus gitu tiba-tiba si si partisipannya malah ada di situasi yang gak kondusif contohnya dia lagi di cafe ribut banget gitu kalian gak bisa denger suaranya dia atau misalnya dia lagi di rumah terus ada selawatan di rumahnya dia gitu kan itu akan agak sulit kalian untuk denger suara gitu kan itu tantangan-tantangan jadi sebenarnya tantangannya kita adalah sulit untuk mendapatkan data yang valid itu aja sih oke aku tadi ada jelasin ya ke kalian kalau metode UT itu ada moderated sama unmoderated aku jelaskan sedikit dulu jadi di moderated itu kita face-to-face dengan user ini face-to-face dalam artian bukan hanya ketemu langsung tapi kalau kita by zoom kayak gini itu moderated juga kayak gitu dan long distance biasanya ya kita ada di bisa juga jarak jauh kayak gitu jadi bisa ketemu langsung bisa juga jarak jauh kayak gitu itu ada pro dan cons-nya disitu nah kalau unmoderated itu yang aku bilang tadi kayak gitu unmoderated ya kita kita gak mengmoderasi pengguna oke kita gak kita gak kayak mengarahkan pertanyaannya kita gak menentukan topik tapi enaknya kalau unmoderated kita tuh mudah untuk planning low cost gitu jadi ingat ya kalau mau user fee testingnya murah gunakan unmoderated biar gak kasih insentif kayak gitu lah ya itu maksudnya itu teknik gitu karena kalau kita undang kita undang pengguna dia kan waktu yang dia luangkan juga harus kita hargai jadi low cost gitu sih itu ada pro dan cons-nya nah terus aku tadi aku juga jelasin di usability testing itu ada in-person ada remote ada guerrilla nah tadi in-person itu artinya per satu orang ya kayak gitu nah kalau guerrilla ini guerrilla ya bukan gorela itu dua hal yang berbeda nah aku sering ditanyakan pertanyaan seperti ini misalnya kalian coba apply lamaran kerja siapa disini yang udah apply-apply lamaran kerja itu tau gak sering teman-teman aku bilang wah kak aku apply lamaran dikasih assignment jadi misalkan kita dikasih tes kan assignment-nya itu kak bayangin cuma dua hari kita disuruh design terus kita disuruh usability testing aduh gimana kita mau undang orang kita mau interview orang-orang ini kepala ku rasa-rasa mau pecah ini gak mungkin kita bisa lakukan ini nah sebenarnya ada cara untuk kita ngelakuin usability testing gitu yaitu tadi bisa juga unmoderated dan sifatnya guerrilla guerrilla itu gini kita tidak menentukan sampling user pada umumnya misalkan kalau kita mau usability testing kita tentuin general kriterinya apa specific kriterinya apa benar kan misalnya kayak orang pake orang pake e-commerce oke orang yang pernah belanja elektronik tapi kalau guerrilla itu random kayak gitu random tujuannya dari guerrilla itu apa sebenarnya untuk mencari tahu apakah user baru itu bisa mengadopsi produknya kita biasanya kan kalau misalnya oke kalau user tokopedia yaudah itu artinya cuma user-user tokopedia aja yang bisa menggunakan itu gak ada user yang oke mungkin atau mungkin jangan tokopedia deh terlalu luas gitu contoh misalnya usernya slack tau ya aplikasi slack tau gak aplikasi slack nah terus apakah user aplikasi telegram bisa mengadopsi aplikasi slack nah itu kan agak sulit pasti kan nah makanya dipakai guerrilla untuk sebenarnya random itu nah itu jadi tetap kita bisa melakukan testing dan ke siapa saja kayak gitu tanpa harus menentukan partisipan yang tepat gitu jadi kita pake guerrilla testing kayak gitu jadi kita random siapa aja masalahnya kadang-kadang kita gak ngejelasin gitu ke siapakah mereka ini kita pake guerrilla dan apa alasan kita memilih itu ya karena tadi kita kepengen dapat partisipan yang tepat oke kayak gitu ya jadi ini kembali lagi ke ke apa namanya ke metode-metode kalau moderated ya kita bisa interview gitu ya kita bisa guerrilla testing itu juga masuk ke moderator gitu terus kalau unmoderated bisa kita kalau in person kita langsung observasi ke dia tapi kalau remote itu biasanya kita ada session recording dan lain sebagainya kayak gitu sih dari aku nah mungkin dari aku itu aja yuk connect nanti aku follow balik oke aku ada tiktok tapi bukan yang pargo ya jangan kalian hasapin itu oke mungkin ada pertanyaan kali ya sebelum aku gak tau masih ada waktu gak kita satu dua orang aja kali oke jangan yang lama-lama gitu kalau ada pertanyaan adakah tiktok yang jeruk-jeruk bukan gak ada gak ada gak ada video sebenarnya disitu cuma following aja gitu oke ada yang mau tanya gak disini atau mungkin di luar dari topik tadi kali ya biar kalian itu ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke sesi dua nih sesi dua ada lagi soalnya gak bercanda gak ada ada guys gitu oke jadi lanjutkan aja dulu kak oke oke jadi sebenarnya dari aku udah selesai jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau ngelakuin usability testing itu harus kalian persiapkan dengan matang-matang itu makanya kenapa aku topiknya itu tentang proper kadang-kadang kita tuh kalau usability testing itu kita gak proper kita gak dalam keadaan siap gitu kita terburu-buru itu bahaya kalau kayak gitu cara ngerangkum hasil UT gimana cara ngerangkum hasil UT ya itu harus kalian olah dulu gitu hasilnya misalnya kalian kan udah dapat data dari pengguna dia udah kasih tau nih data-datanya oh ternyata fitur yang digunakan ini flow ini agak sulit gitu nah kalian olah dulu datanya baru kalian bikin dalam bentuk report report tuh kayak slide presentasi aja apa yang kalian temukan dari hasil pengujiannya kalian apakah user merasa sulit contoh misalnya fitur login dari 5 partisipan 3 user merasa sulit 3 user 2 user merasa mudah udah kayak gitu aja simpelnya kayak gitu sih oke kak kalau untuk pemilihan user untuk UT dengan user interview yang dipakai untuk kak kalau untuk pemilihan user untuk UT ya sama dengan user yang dipakai oh itu boleh itu boleh itu boleh diperbolehkan gak apa-apa kalau aku yang di interview aku malah mau jadi 2 kali gitu karena kan dapet 2 kali insentif dapet 2 kali duit aku pasti mau loh cari aku ya kalau mau UT aku siap jadi partisipan oke UT itu apa ya kak masih awam dengan dunia UT itu kayak usability testing contoh misalnya Dina nih bikin ayam geprek gitu kan ayam geprek itu kan gak mungkin langsung buka ruko gitu jual gitu ke orang kan itu kan pasti kita suruh nyobain dulu ke tetangga-tetangga kita nah begitu juga kalau di UIUX kita bikin desain desain itu harus di testing apakah desain itu kan aplikasi nih desainnya kan itu desain aplikasi apakah aplikasi itu bisa digunakan kayak gitu wah ini banyak banget nih kayaknya orang-orang disini introvert semuanya ya aku suruh on me gak ada yang mau tapi pas di chat itu kayak rekening koran gitu Kak misalnya kita nih kita habis UT terus kita dapat feedback dari user nah user kita komentarin salah satu fitur untuk dirubah apakah kita harus tetap berubah atau balik aja ke tujuan awal dari fitur itu dan keuntungan bisnis nah itu harus di tari tahu dulu itu berapa user yang ngomong kayak gitu kalau cuma satu user doang ya berarti gak jadi priority kan oke misal kita mau buat UT dari web yang sudah ada misal fitur loginnya apakah kita bagaimana kita UTnya apakah langsung menggunakan web atau kita buat prototype sesuai web nah kalau kayak gitu kalau yang udah ada webnya gak usah kita buat prototype nya gitu langsung dari webnya aja karena sebenarnya UT itu kan tidak harus design kayak Figma bisa aja aplikasi yang kompetitor aplikasi yang udah launching itu kita UT gitu oke ini orang-orang kayaknya gak berhenti nih ini aku bisa mati berdiri di koliz ini oke Kak produk researcher itu sama dengan produk management beda 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 produk researcher itu mirip kayak UX researcher cuma produk researcher itu lebih luas bukan cuma ke user tapi ke marketingnya juga kalau produk management itu yang mengatur produk itu gitu jadi kayak misalnya di kalian itu marketing manager nah itu produk manager itu kayak gitu dia yang mengatur lah gitu oke untuk UT tampilannya apakah bagusnya mobile atau web atau sesuai dengan projeknya ya sesuai dengan projeknya kayak gitu UT itu beda-beda gitu UT itu tidak selalu dalam bentuk aplikasi kayak gitu bisa aja UT itu hanya dalam bentuk testing konsepnya saja kayak gitu sih jadi misalnya kalian mau ngebuat aplikasi gitu kan nah kalian belum mau bikin prototipnya tapi kalian tanya-tanya ke pengguna kira-kira konsep ini bakal worse gak sih kayak gitu jadi gak gak harus selalu dalam bentuk mobile atau web kayak gitu bahkan kedepannya itu udah mau ada user UI UX design yang ngerancang smartwatch tampilan dari smartwatch bukan cuma web dan mobile udah banyak kayak gitu pernah gak kalian masuk MACD terus ada papan yang pesan self-order itu tuh nanti udah mau ada yang kita bakal nanti kesana bakal ngedesain ngedesain itu gitu sih oke mudah-mudahan tidak ada pertanyaan atau ada yang mau langsung ada lagi kah oke ini kayaknya malu-malu ya guys oke oke jadi yang berniat untuk belajar UI UX silahkan untuk join di edward kayak gitu mudah-mudahan kalian bertemu dengan saya gitu jadi bisa saya apa namanya mentoring gitu dan kalau di kelas ya aku kita santai ya jadi jangan kalian kaget kalau aku banyak bersandanya itu sih dari aku jadi ya buat teman-teman yang mau masuk ke dunia UI UX masih ada peluang gitu masih banyak peluang cuman harus fokus ya jangan hari ini UX researcher tiba-tiba besok-besok pindah UX design kalian gak bakal jadi kalau kayak gitu begitu sih walaupun saya masih section prototype makasih kak agak bisa tahu kabar oke 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 siap oke chatting aja kalau mau tanya-tanya gitu sih di linkin oke ini gak ada ya pertanyaannya gak ada ya aku close ya awas ya tiba-tiba loh sering nanti muncul pertanyaan di chat halo kak Fendi selamat malam terus aku jawab nih malam juga hayo tebak saya siapa itu pernah ada aku habis bawain webinar tuh muncul orang kayak gitu ngechat hayo tebak saya siapa elaman aku tahu kalian siapa kayak gitu oke dari aku itu aja sih aku kembaliin ke kak Pelita thank you ya guys oke oke thank you kak Fendi atas materinya wah sangat-sangat ini ya sangat-sangat mendalam nih tentang UT tadi aku lihat ya jadi teman-teman disini juga banyak yang bertanya ya dan banyak juga yang masih awam nih tentang UT berarti semoga materi yang dibawakan oleh kak Fendi tadi menjadi materi baru dan kalian juga semoga nambah-nambah ilmu ya untuk kalian yang baru tahu nih atau yang baru terjun ke dunia UI UX oke oh iya ini kak Fendi juga ngirimin ya untuk link in kalian bisa berteman juga nih connect dengan link in ya kak Fendi dan kalian katanya jangan pulang dulu kak Fendi mau foto bareng oke terus sebelum itu aku akan melanjutkan acaranya dulu nih sebelum kita tutup bareng-bareng ya jadi sesuai yang aku umumkan dari tadi pagi di dalam grup kalian itu akan mendapatkan hadiah khusus yang mengikuti mengikuti syarat-syarat giveaway-nya dari edward nah disini aku sudah mengumpulkan nama-nama yang nama-nama untuk kalian yang mengikuti webinar eh mengikuti apa giveaway-nya edward dan disini aku akan share nama-nama kalian disini memang disini memang tidak semua nama disini memang tidak semua nama kalian ada disini karena yang disini itu hanya kalian yang report giveaway aja jadi aku akan mengumumkan dua pemenang untuk kalian yang ikut giveaway tapi untuk kalian yang tidak ikut apa untuk kalian yang tidak menang pada malam hari ini ya jangan bersedih hati ya karena edward tetap mengadakan webinar seminggu sekali dan tetap bagi-bagi hadiah untuk kalian oke langsung aja kita puter ya untuk pemenang pertama ini jatuh ini jatuh kepada username username Dreyuslim ya ya itulah pokoknya nah kongresnya untuk username Dreyuslim itu aplikasi kenapa kenapa screennya kayaknya belum ini belum update masih yang mana ini di report ini oke 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 sorry sorry nah jadi jadi ini kongres ya untuk Kak Dreyuslim disini kalian eh disini Kak Drey mungkin Drey kalian namanya Kak Drey mendapatkan hadiah nanti langsung aja chat adminnya edward ya oke terus lanjut ke pemenang yang kedua ke pemenang yang kedua ini dimenangkan oleh Kak Deddy Maulana oke untuk pemenang giveaway ini hanya ada dua ya yang tadi Kak Drey dan Kak Deddy kongres untuk hadiah giveaway-nya silahkan langsung ambil aja di admin edward langsung chat adminnya edward gitu ya jangan kalian ngechat chatnya ke aku atau ke admin yang lain gitu kalian ngechatnya ke admin edward mungkin Kak Moda bisa bantu untuk send nomor whatsappnya admin edward gitu takutnya yang lain pada ketuker nih ya takutnya yang lain pada ketuker nomor-nomornya gitu terus kalau kalian ngechatnya sekarang ya gak akan di gak akan di ini gak akan dibalas karena kan sekarang udah malam ya jadi bisa ditunggu sampai besok mungkin besok siang gitu oke terus selain itu aku juga mau ngasih info tentang presensi tumbennya webinar sekarang gak ada yang nanya gak ada yang cerewet tentang presensi biasanya di webinar-webinar kemarin banyak banget belum juga mulai materi banyak banget yang cerewet nanya presensi mungkin materi malam ini terlalu asik gitu ya sampai kalian lupa tentang presensi gitu kalian terlalu asik dengan kafendi kali ya jadi semuanya pada fokus sama materi gitu ya gak ada yang nanyain link presensi link presensi oke disini aku akan menjelaskan tentang link presensi jadi kalian yang disini akan mendapatkan sertifikat sertifikat gratis dari webinar ini dengan syarat untuk dengan syarat presensi aku akan jelaskan ya gak akan lama-lama sih jadi sebentar aja untuk menjelaskannya juga nah disini aku baru mau share screen oke disini udah jelas ya nah jadi cara presensinya kalian tinggal login aja ke website edward.id dan masukin username sama password yang udah kalian pakai untuk daftar webinar ini dan disesuaikan juga kalau kalian daftarnya pakai google maka loginnya pun lewat google tapi kalau kalian sign up nya kemarin manual lewat phone number email dan password ya silahkan disesuaikan yang penting kalian login terlebih dahulu aja selanjutnya kalian masuk ke menu my class ini kalau tampilan di desktop kalian masuk ke menu kanan atas dan ke my class ini kalau di desktop kalau di mobile kalian tinggal masuk ke garis 3 yang di atas kanan lalu ke member lalu ke my class ini kalau di mobile jadi antara desktop sama mobile ini berbeda ya lanjut disini kalian tinggal pilih webinar yang kalian ikuti untuk teman-teman yang pasti sering ikut webinar edward pasti di halaman ini banyak banget webinar yang muncul tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali ikut webinar edward pada malam hari ini berarti disini nanti hanya ada satu yaitu webinar yang kafendi doang nanti tinggal di klik aja webinar yang kafendi malam ini lanjut nanti kalian akan masuk ke halaman ini terus nanti tinggal di klik aja button presensi atau absensinya nanti ada form yang muncul ketika kalian klik button ini nanti tinggal diisi dan di submit nah setelah presensi maka button untuk cetak sertifikat akan menyala otomatis jadi setelah kalian presensi atau absensi nanti button cetak sertifikat udah bisa di klik gitu oke terus tadi teman-teman mungkin ada yang jaringannya putus-putus atau aku menjelaskannya terlalu cepat kalian bisa akses slide SOP tata cara ini di halaman edward.id slash cara presensi aku akan kirimkan linknya di chat zoom kalian bisa akses dan bisa baca-baca sendiri terus untuk presensinya aku akan memberi memberi batasan hanya malam ini jadi kalau besok siang besok pagi akan aku tutup untuk presensinya jadi diusahakan kalian presensinya sekarang gitu oke ada yang sudah bisa masuk ke link ini ke cara presensi aku lihat disini disini sudah banyak yang akses beberapa user silahkan kalian masuk aja ke link berikut untuk membaca oke bisa semua ya adakah yang tidak bisa masuk ke link tersebut nah disitu masuk ke dalam slide jadi kalian silahkan baca-baca aja dan siap-siap untuk presensinya di dalam situ terus sambil nungguin teman-teman yang lain aku mau lihat juga nih kira-kira udah ada berapa orang nih presensi yang yang masuk pada hari ini oke sudah ada 30 orang nih yang presensi berarti aman ya kalian gak ada error apapun dan berhasil presensi sudah ada 30 orang dan aku sudah membaca feedback-feedback dari kalian juga oke selain itu apakah ada yang bermasalah lagi mumpung kita masih ada di dalam zoom oke kalau kalau misalkan error kalian tinggal baca-baca aja yang ada di dalam slide yang penting kalian ikuti semua tata caranya karena kalau aku lihat disini sudah ada 40-an orang yang presensi berarti harusnya yang kalian pun tidak ada masalah kalau kalian mengikuti tata caranya dengan sesuai gitu sesuai dengan yang ada di dalam slide untuk linknya kalian bisa langsung akses aja ya tadi ada yang minta boleh share lagi tinggal masuk aja ke dalam link itu dan kalian tinggal baca-baca sendiri kalau nggak muncul webinar malam ini artinya kalian belum mendaftar artinya kalian belum mendaftar webinar ini webinar pada malam hari ini mendaftarnya kalian lihat lagi poster yang ada kafendi disitu ada link pendaftarannya kalau webinar yang nggak muncul berarti kalian itu sebenarnya belum daftar webinar pada malam hari ini jadi usahakan kalian daftar dulu disitu di link yang di dalam poster kafendi baru kalian bisa presensi oke udah jelas ya teman-teman kalau gitu acara yang dibawakan oleh aku udah cukup sekian sih untuk presensi sudah untuk giveaway juga sudah jadi selanjutnya aku kembalikan acara ini ke kak modah ya oke nah terima kasih untuk kak pelita tadi sebagai moderator dan juga tadi kak fendi ya sebagai pembicara kita pada malam hari ini seterus sekali ini materinya sampai teman-teman pada lupa terkait dengan sertifikatnya soalnya biasanya kak fendi pada heboh nih dari awal kak gimana sertifikat cara aksesnya gitu berarti materinya pada malam hari ini sangat asik gitu ya dibawakan oleh kak fendi nah nanti buat teman-teman yang mungkin tertarik nih pengen jadi siswanya kak fendi teman-teman nanti buruan daftar aja di edward ya tadi dengan metode pembayaran isa regular ataupun full course nya kalau yang isa tadi aku berikan promo sampai di 30 desember ya kalau menggunakan ijasa nanti uang jaminannya boleh cicil dua kali 500 ribu sebelum mulai kelas 500 ribu di bulan depannya dan untuk yang reguler tadi untuk promonya cicilan enam kali kita potong 300 ribu dan cicilan satu kali dua kali dan tiga kali kita potong 900 ribu jadi cuma 5,7 dan 6,3 buat teman-teman gitu ya itu semua promonya berlaku sampai di 30 desember 2022 nah terakhir nih teman-teman sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini aku minta teman-teman nih pada oncam agar kita bisa foto bersama nih foto bareng dengan kak fendi nih kalau bisa backgroundnya yang lucu-lucu juga boleh nih kayak kak fendi oke silahkan untuk pada oncam nih teman-teman oke kan kak fendi dan kita juga pengen lihat ya teman-teman yang ikut webinar gitu oke silahkan untuk pada oncam nih ayo ayo dong teman-teman silahkan untuk oncam agar kita bisa foto bareng ini kak fendi diem-diem lucu ya oke ayo teman-teman jangan mau kalah nih sama kak fendi kalian juga bisa lebih lucu ini tadi sepertinya ya malam hari ini banyak yang introvert gitu ya kalau disuruh on disuruh unmute disuruh oncam pada malu-malu tapi kalau disuruh chat via chat zoom ini rame banget gitu oke teman-teman silahkan untuk anak tertua oke silahkan untuk pada oncam nih kak wildan kak mugi mungkin kak gali dan kak sriwayu ini ayo silahkan untuk oncam teman-teman yang lain juga silahkan untuk oncam nih ini kak dedy kenapa gak jadi oncam nih kak dedy oke kak wildan silahkan untuk oncam nih teman-teman biar bisa foto bareng ini kita fotonya waktu kak Fendi masih pakai filter itu ya jadi nanti kita posting di instagramnya edul oke wajib diripas ya kak Fendi ya oke nanti teman-teman yang mau posting gitu ya di keseruan webinar malam hari ini tinggal di take aja nanti ke instagramnya kak Fendi nih instagramnya apa kak Fendi 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 oke teman-teman boleh dipolo juga tuh instagramnya ada disitu nih oke dan pastikan juga ya kalian follow instagramnya edward ya edward.id oke ini kak dedy silahkan oncam nih kak dedy Fauzi mungkin satu orang lagi nih teman-teman ayo silahkan oncam oke ini kak Fadlan udah senyum-senyum nih oke aku hitung 1-3 ya untuk kita foto bersama nih kak Gali ayo dilihat nih kameranya kak Gali oke aku hitung 1-3 ya kita foto bersama 1-2 3 oke nah nanti teman-teman yang mau posting boleh banget nanti di take edward.id dan juga kak Fendi ya teman-teman ya oke nah terakhir sekian aku rasa untuk webinar pada malam hari ini kalau kalian mau ikut webinar lagi kita ada di setiap hari Selasa webinarnya gratis info lebih lanjut ada di instagramnya edward gitu ya terima kasih teman-teman untuk waktunya terima kasih kak Fendi dan kak Pelita juga mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan dan salah kata dari kita semua ya teman-teman ya terima kasih selamat malam selamat istirahat teman-teman dadah thank you thank you thank you